Seorang pekerja membuat tembok setinggi 3 meter hingga menutup satu-satunya akses jalan sejumlah rumah warga di kawasan Jalan Jati, RT Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Penutupan jalan ini dilakukan atas perintah Devi yang mengklaim lahan jalan adalah miliknya sejak Februari lalu. Akibat kejadian ini, akses jalan rumah pun terisolasi dan harus menumpang warga lain agar bisa keluar dari rumahnya. Total ada 21 orang termasuk lansi yang sedang sakit yang terkena imbas penutupan akses jalan ini. Warga juga meminta mediasi dari pihak RT dan RW agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun belum ada hasil. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan.